Aduh Oke Kami sekarang mau masuk Oke Kami ingin Jogja kembali Di video ini? Ya Di sekitaran ini Ada Jualan bunga ya Bonsai Bapak suka bonsai Banyak bonsainya ya Fokusnya Karena Bapak suka bonsai Ini bagus ya bonsainya Sampai kesana Sampai kesini Ini Tidak bonsai Oke Ini Kereta siapa? Kita lihat Ini Ini dokar Tentara pelajar Ya Ini dokar milik Bapak Bapak Susen Jaya Mantan Lurah Desa Suru Warjo Kabupaten Purworejo Selama agresi Selama agresi Dua tahun Dimanfaatkan Tentara pelajar Ya Untuk Menyuplai logistik Untuk Bapak Susen Jaya Ini dia Kemudian Ini patung siapa? Tentara Ini Penyerangan Penyerangan Satu Maret Yogyakarta Bisa ditonton Gratis Cuma 10 menit Oke Nah Sebelumnya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Rekan-rekan Tentara sekalian Siang hari ini Sudah main Sudah malik ke Museum Monomin Jorja Kembali Nah kita istirahat sejenak Di ruangan ini Sebelum nanti Melanjutkan Berkelilingnya Di area Monomin Jorja Kembali Sampai ini Silahkan kita putarkan Film Dokumenter Tidak lama Sudah siangnya 10 menit Film yang akan Kita putarkan ini adalah Film Datang Serangan Umum 1 Maret Peristiwa yang bisa jadi pada tanggal 1 Maret Tahun 1949 Nah kita mungkin Cuma sudah tahu Indonesia Merdeka dari tahun 1945 Namun saat itu Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan kita Jadi mereka Datanglah tiga negara kita Ingin kembali Mengkolonialasiasi Atau Menguasai negara kita lagi Akhirnya mereka datang Lalu melancarkan Agresi-agresi militernya Dimulai dengan agresi militernya PKI yang pertama Dan saat itu Ibu kota kita Terpaksa dipindahkan Untuk sebentar waktu Dari Jakarta ke Yogyakarta Pada tanggal 4 Januari 1946 Karena situasi Kota Jakarta Dianggap tidak Kondusif Atau tidak aman Dan juga banyak sekali Pimpinan tidak ditangkap Oleh Oleh Belanda Nah Saat Ibu kota sudah berada di Yogyakarta Belanda tetap saja datang Mengikuti Lalu mereka melancarkan Operation Cry Namanya Atau kita kenal dengan nama Agresi Militar Belanda Yang kedua Pada bulan Deseber Tahun 1948 Mereka menerang Yogyakarta Yogyakarta pun berhasil Ditaplokan Berhasil dikuasai Belanda Dan para Pemimpin kita Apalagi ditangkap Ada Bung Karno Bung Hatta Haji Abu Salih Bung Syahrir Dan Menteri-Menteri Mereka ditawan Lalu dikasihkan ke Sumatera Meskipun begitu Mereka Jawa Mita Tetap memberikan perlawanan Mereka bergerilnya Dibimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Dan pasukannya bergerilnya Mulai dari Jogja Bejolak Gapi Sampai ke Kediri Jawa Timur Dan terakhir Dibimpin markas di daerah Fajitan dan di sebuah bukit Namanya Bukit Gantung Darah Ibu Yotempo Selama bergerilnya Kurang lebih sekitar 1.009 km Ditempo dalam kurun Waktu 6 bulan Dan saat bergerilnya Dibimpin oleh Jenderal Sudirman Terpaksa harus ditandu Oleh para prajurit Yang akan habis Sudah memberikan sakit Baru-baru yang cukup parah Dan rakyatnya adalah Istiwa serangan Umum 1 Maret Dimana para kejuang Dan karyat kita Mereka bergotong Bersatu padu Menyerang markas-markas Dan juga pos-pos militer Berlain Berlain di wilayah Yogyakarta Bagaimana sebelumnya Yogyakarta sudah menyebabkan Propaganda Menyebabkan berita Once Mengatakan Mengumumkan Kalau Indonesia sudah tidak ada Mereka saat peristiwa Serangan Umum Para kejuang kita Sudah akhirnya Berhasil menyiarkan Ditanya Melalui radio Dan akhirnya Beritanya langsung Sampai ke Perwakilan kita yang sedang rapat Di kota Di markas BPP Dan akhirnya BPP mendesak Berlain untuk berlain dengan kita Lalu terjadilah Perlainan Rokoyen Yang diadakan di kota Desi Desi Jakarta Hasil perlainan Rokoyen juga cukup menguntungkan Untuk kita Dimana salah satu isinya Belanda harus Pengembalikan pimpinan kita Yang ketahuan Belanda juga harus menarik mundur Perlain dari Wilayah Yogyakarta Nah penarikan Pondur Perlainan Rokoyen Belanda dari Wilayah Yogyakarta Dikenal dengan peristiwa Sujah Gawadadi Yang disediakan 29 Juni Tahun 1949 Nah baik Selamat menikmati Selamat 10 menit Langsung saja kita Putarkan film Serangan Umum Satu hari di Yogyakarta Selamat berhasil Selamat menikmati Setelah kita menyaksikan film Tadi Film singkat Tentang perjuangan Sepertharet Kita sekarang Mau masuk ke Museum 1 Kita melihat apa Ada yang ini Ini Tentang sangsa Kamera Yogyakarta Bagaimana dikait Kemudian ini Supresi dengan kata Percara komilir Dan Kabinet Pertama Republik Indonesia Ini Jaket Ketenan M Nuto Dan Samurai Dan Danso Ini Radio Philips Dan Pistol Mambo Dan Pedang Mandau Nah Ini Ada Ada Beberapa Bendera Yang terpasang di sini Kita tidak tahu Ini Ada Samurai Sui To Dan Hang Ngo Ini Berbagai macam Senjata pajak Di sini Ada Semapan Li Le MK Mungkin yang dipakai untuk kerang ya Oke Ini Ada Perahu Wayang Pada Bulan April hingga Juli dimanfaatkan pasukan MTKR Laut Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali Sekaligus membuka pelabuhan Banyuwangi sebagai cara politik dan ekonomi Di sini Ada Perahu Pinisi Ini Perahu Penisi Ini Perahu Penisi Ini Penisi Sedangkan Ini Ini Perahu Cungking Cungkung Ya Perahu Tinggi Ini 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 Pesarat Turang Turang Ini Ada Berbagai macam Penjata api Ada Macam saja Cepet Macam-macam Laitu Terus Ini Ada Berbagai macam Senjata amunisi berbagai senjata amunisi ini ada merpati pos ada merpati pos ada bendera merah putih dan pandel ini ada mikrofon mikrofon terima kasih 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 M7 terima kasih 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 terima kasih